Hai semuanya, bertemu lagi di pelajaran IPS kelas 6. Pada video ini, kita akan belajar tentang peranan Indonesia dalam ASEAN. Apa itu peranan? Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan memiliki arti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Pada pertemuan sebelumnya, kamu juga sudah belajar apa itu ASEAN. ASEAN adalah perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara dengan anggotanya sebagai berikut. Myanmar Thailand Kamboja Malaysia Singapura Vietnam Laos Filipina Brunei Darussalam Dan Indonesia Sebagai salah satu negara pemrakarsa ASEAN, Indonesia memiliki peran yang cukup besar dalam beberapa kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ini. Apa peranan yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam ASEAN? Berikut adalah peranan Indonesia. Satu, Indonesia merupakan pemrakarsa terbentuknya ASEAN. Menteri luar negeri Indonesia, yaitu Adam Malik, ikut menandatangani deklarasi Bangkok sebagai tanda terbentuknya ASEAN. Kedua, Indonesia sebagai tuan rumah SEA Games. SEA Games atau South East Asian Games adalah sebuah ajang di bidang olahraga yang diikuti oleh negara-negara Asia Tenggara. SEA Games diadakan setiap 2 tahun dan diikuti oleh 11 negara termasuk Timor Leste yang belum menjadi anggota ASEAN. Tiga, Indonesia sebagai tuan rumah KTT ASEAN. KTT adalah konferensi tingkat tinggi. KTT ASEAN merupakan pertemuan kepala negara maupun kepala pemerintahan negara-negara ASEAN. Keempat, penengah perundingan damai Kamboja dan Vietnam. Pada tahun 1977-1979 terjadi perang antara Kamboja dan Vietnam. Kamboja saat itu berada di bawah pengaruh pemerintah komunis Tiongkok, sedang Vietnam berada di bawah pengaruh komunis Uni Soviet. Lima, membantu perdamaian Filipina dan gerakan pembebasan morong. Indonesia membantu payah perundingan perdamaian antara Filipina dengan gerakan pembebasan morong. Demikianlah anak-anak hal-hal yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam ASEAN. Sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih semuanya. Selamat belajar. Tuhan memberkati.